Bab 2. Paragraf A. Pengertian Paragraf Paragraf adalah beberapa rangkaian kalimat yang saling berhubungan disusun secara logis dan sistematis sehingga membentuk satu kesatuan pokok bahasan Bentuk paragraf yang baik mempunyai syarat 1. Kesatuan atau unity 2. Kepaduan makna atau koherentia 3. Kepaduan bentuk atau kohesi 4. Mempunyai satu ide pokok 5. Berkalimat efektif Paragraf terdiri atas gagasan ide utama dan gagasan ide penjelas 1. Gagasan utama Gagasan utama atau juga ide utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf 2. Gagasan penjelas Gagasan penjelas adalah gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan utama Penjelasan tersebut dinyatakan oleh beberapa kalimat yang disebut kalimat penjelas D. Jenis paragraf Beberapa jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan letak gagasan utamanya dan pola pengembangannya A. Deduktif Paragraf deduktif sering disebut juga paragraf umum atau khusus Paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf Mempersalahkan hal-hal yang umum atau luas disusul oleh penjelas-penjelasan yang sempit Contoh Sekarang ini, kamera digital sudah bukan merupakan barang istimewa Setiap lapisan masyarakat sudah sangat akrab dengan kamera canggih tersebut Dimanapun dan dalam acara apapun, masyarakat selalu menggunakan jasa kamera digital yang praktis dan ekonomis itu B. Induktif Paragraf induktif disebut juga paragraf khusus atau umum Paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf Mempersalahkan urayan atau penjelasan di awal yang kemudian meluas di akhir kalimat Contoh Setiap lapisan masyarakat sudah sangat akrab dengan kamera digital yang sangat canggih Dimanapun dan dalam acara apapun, masyarakat selalu menggunakan jasa kamera digital yang praktis dan ekonomis itu Memang, sekarang ini kamera digital sudah bukan merupakan barang istimewa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!